Jika kita membandingkan okupansi itu pada saat Desember 2021 dengan Januari dan Februari tentu pasti akan terjadi penurunan. Nah kalau di Januari ada sedikit di awal tahun itu masih ada agak stabil jumlah okupansinya. Kenapa? Karena memang kita ingat bahwa akhir tahun 2021 kemarin pelonggaran pergerakan orang itu sudah terjadi sebenarnya. Namun juga diikuti dengan batasan bahwa ASN dan ASN TNI Polri itu tidak boleh mengambil cuti. Sehingga mereka tentu yang ingin mengambil cutinya awalnya di akhir tahun mereka berubah ke awal tahun. Itu poinnya. Nah kemudian setelah itu sebenarnya yang juga harus dipahamin bahwa kuartal satu di setiap tahun itu adalah merupakan low season. Jadi pasti akan ada okupansi drop itu sudah pasti terjadi di kuartal satu. Nah mulai tumbuhnya itu selalu di kuartal kedua. Karena memang kalau kita bicara domestic market, kontribusi terbesar dari okupansi itu atau kegiatan-kegiatan itu sebenarnya didominasi mayoritas oleh kegiatan dari pemerintah. Nah sementara pemerintah baru mulai start untuk melakukan kegiatan itu umumnya di kuartal kedua. Namun juga mesti diingat bahwa kuartal kedua kita tahun ini juga mungkin akan mulainya agak terlambat ya. Karena kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan puasa dan di umumnya bulan puasa itu juga merupakan bulan yang sangat slow kalau kita bicara dari konteks hotel maupun restoran. Apalagi sekarang kita ingat bahwa pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa ASN atau pejabat dilarang untuk melakukan buka bersama di hotel ya. Seperti itu. Nah ini juga akan ada imbasnya nanti sampai ke bulan puasa. Dan kita perhatikan insya Allah nanti mulai tumbuh itu pada saat startnya di lebaran nanti. Iya Pak. Kalau begitu berarti apakah penurunan okupansi itu merupakan hal yang wajar gitu Pak kalau di awal tahun? Ya memang iya. Awal tahun itu merupakan penurunan yang wajar. Ini kan cuman kan euforia yang terlihat itu karena ada beberapa kegiatan besar sebenarnya di awal tahun ini ya. Pertama yang kita perhatikan itu adanya MotoGP. Jadi seolah-olah MotoGP dengan banyaknya yang nonton itu seolah-olah sudah bisa mengindikasikan bahwa kegiatan itu sudah apa ya istilahnya sudah okupansi itu sudah serta-merta di kualitas satu akan jadi peningkatan yang cepat gitu padahal tidak. Kemudian yang kedua juga euforia yang terhadap Bali, Batam, dan Bintan yang wismannya sudah diberikan bebas karantina dan juga ada visa on arrival juga gitu. Tapi ketiga atau empat wilayah tersebut kan tidak bisa serta-merta mempresentasikan daerah lain di 34 provinsi. Di mana kondisi low season itu juga mau tidak mau memang akan dihadapi di setiap kuartal pertama. Nah kemudian juga kunjungannya bertambah akibat wisman pun kan juga tidak serta-merta kelihatan peningkatan yang signifikan juga. Karena kan masih kecil ya, karena ini baru start ya. Kita ekspektasi kita nanti kuartal 3, kuartal 4 mulai terjadi peningkatan juga nanti terkait masalah wisman. Dan kalau kita bicara DKI Jakarta sendiri, DKI Jakarta belum merupakan daerah yang menikmati bebas karantina. Baru akan dilaksanakan per 1 April besok rencananya oleh pemerintah bahwa tidak ada lagi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kecuali mereka-mereka yang baru menerima vaksin satu kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.